Intro Selanjutnya, Panitia khusus 3 DPRD KASEL melaksanakan rapat finalisasi Raperda tentang pengelolaan penyelenggaraan manajemen jalan. Dengan hadirnya Raperda ini, kedepannya jalan nasional, provinsi, dan desa bisa terkoneksi dengan baik. Rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan penyelenggaraan manajemen jalan digelar PANSUS III di Gedung DPRD KASEL di Banjarmasin. Rapat yang menghadirkan sejumlah stakeholder tersebut dipimpin langsung Ketua PANSUS III Agus Mawardi. Agus Mawardi menjelaskan rapat finalisasi yang menghadirkan stakeholder seperti Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 11 KASEL, Dinas PUPR dan Biro Hukum Sedda Prop KASEL tersebut guna menyepakati bahwa Raperda ini sudah bisa dibawa ke tahap selanjutnya. Tidak hanya itu dalam waktu dekat, Raperda ini juga akan diuji publik dengan menghadirkan sejumlah dinas terkait di 13 Kabupaten Kota Sekalimanta Selatan. Raperda ini nantinya juga bisa ditindaklanjuti oleh Gubernur KASEL dengan diterbitkannya per GUP sebagai dasar pelaksanaan teknis di lapangan. Lebih jauh, Agus berharap lewat Raperda ini jalan nasional, provinsi, dan desa bisa terkoneksi dengan baik, guna memudahkan akses transportasi sebagai penunjang mobilitas perekonomian. Tapi nanti sebelumnya kita ayahkan uji publik juga. Di publik, kita undang semua stakeholder yang ada, khususnya kekuatan kota, karena perdaya ini bukan untuk provinsi saja, tapi untuk kekuatan kota juga. Di harapan kita dengan nantinya uji publik bisa tambah masukan lagi, setelah itu baru kita harmonisasi ke kemudian daftar beli. Tadi banyak masukan, sehingga perlu aturan-aturan yang turunannya seperti apa. Mungkin nanti kita buat pergutnya seperti apa, yang sebenarnya teknis sekali. Karena kekuatan ini kan ibaratnya urat nadi di Kassel. Jadi bagaimana antara jalan nasional, provinsi, kekuatan kota, dan jalan desa itu keterhubungannya ada. Sehingga harus ekonomi kita untuk ngangkup barang dan jasa lebih mudah. Sementara itu, Kabit Jalan Dinas PUPR Kassel Muhammad Yassin mengaku sangat mendukung hadirnya Raperda Manajemen Jalan ini dan diyakini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang dituangkan dalam peraturan gubernur nantinya. Pertanyaan ini kami dari EG1 sangat mendukung Raperda ini karena ini merupakan bagian dari acuan kami dalam hal nanti melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Nanti diharapkan dengan adanya Raperda ini kami punya payung untuk melaksanakan melalui pergut-pergut yang akan kami melaksanakan. Penting juga lah ini soal berjemen. Penting, penting karena ini jadi bagian payung kami yang ingin melakukan pergut. Soalnya ini kan karena undang-undang jadi agak kejauhan kita ke undang-undang jadi perlu ada perda di mana perda ini merupakan bagian dari aritan lokal.